Kalau dia ngejas lo, lempar dia pake berat tabur Gila gue mantuk banget, astagfirullahaladzim Ya Allah Hai sobat kunyit, gue Aro Selamat datang balik di channel gue Video hari ini berdasarkan hasil polling kalian di Instagram Kalian milih untuk makeup beginners termurah Dari primer sampe setting spray adalah produk lokal Dan satuan, harga produknya gak ada yang lebih dari 30 ribu Even ini gak ada yang 30 ribu Selain makeup, selain gue akan kasih liat produknya Gue akan demonstrasi juga bagaimana cara pakenya Gue juga akan kasih tips dan trik Do's and don'ts Yang pernah gue lakukan atau yang tidak akan gue lakukan ketika gue jadi beginner How exciting? Kalau kalian penasaran, mari kita mulai Tips pertama Ketika kalian belajar makeup, kalian juga harus belajar skincare Jadi dua-duanya harus sejalan Salah satu kesalahan yang gue lakukan dulu adalah Gue cuma pengen belajar makeupnya dan neglecting skincare Gue gak peduli sama skincare It's not that I don't care, it's just a little bit more complicated Gue paham betapa rumitnya skincare itu dan belajar tentang skincare itu cukup rumit Menurut gue lebih rumit daripada gue belajar makeup gitu Gue mulai belajar makeup tuh sekitar 2012 Gue baru mau belajar skincare itu sekitar 2018 2019 malah 2018 tuh baru mulai 2019 baru gue kayak paham gitu Oh, this is what I did wrong Gue kayak baru paham gitu Oh, ternyata ini yang menyebabin masalah gue selama ini As much as you love makeup Kalian harus sejalan belajar antara makeup dan belajar skincare juga Kenapa? Makeup itu adalah substansi asing Yang akan lo taruh di atas muka lo Yang pada akhirnya harus lo bersihkan Kalau lo gak paham tentang konsep double cleansing Kalau lo gak paham tentang penyebab jerawat lo apa Lo pada akhirnya hanya akan menyalahkan makeup sebagai penyebab jerawat lo Padahal you're the only one that not taking care of your skin Jadi belajar makeup sama skincare tuh harus berbarengan Gue personally mikirnya kayak gini Kalau lo belajar skincare Lo punya pilihan untuk tidak mempelajari makeup Tapi kalau lo belajar makeup You have to learn about skincare At least the basic Yang paling basic menurut gue adalah tiga Nanti juga mungkin Kalau kalian pengen gue bahas ini secara terpisah I would love to Because I... Komen di bawah kalau kalian mau gue bikin kayak Gue udah berencana bikin sih Tapi mungkin 2020 I don't know Okay, let's not talk about that Menurut gue yang paling basic tuh adalah tiga aja yang kalian harus tau tuh Cleansing, hydrating, protecting Ini yang paling basic yang harus kalian pahami dulu Ngebersihinnya Terus ngehidrasi balik kulit Dan ngelindungi kulit Gue sudah pake skincare gue Udah sampe sunscreen sekarang Jadi kita bisa lanjut ke primer Step pertama dari makeup itu adalah skin prep Skin primer Primer itu sama kayak fondasi Kalau lo bangun rumah Fondasi lo gak kuat Ambiarsis Jangan kan kena gempa Kena angin dikit aja Lo marob Roboh So, if you want your makeup to last longer Kalau kalian mau makeupnya Tahan lama Awet Salah satu caranya tuh dimulai dari primer Pemilihan primer sendiri tergantung dari kebutuhan kulit lo Yang akan gue rekomendasikan ini Bukan serta merta Harus ini gitu Tapi kalian pilihnya berdasarkan kondisi kulit kalian Dan kebutuhan kalian tuh apa gitu Misalnya kalian pengen primer yang nyamarin pori-pori Jadi pilih primer yang Memang fungsinya untuk nyamarin pori-pori Biasanya primer-primer yang bentuknya silikon Yang silikon base produk kayak Amina Kayak yang akan gue rekomendasikan kali ini Ini adalah face primer gel dari Madame G Gue pernah Gue udah pake ini di video sebelumnya Fungsi utama dari primer ini adalah Nyamarin pori-pori Dan bikin Tampilan muka tuh Jadi lebih matte Nah tapi Kalo kulit kalian kering Gue gak akan nyaranin primer ini gitu Karena primer ini Seperti yang gue bilang tadi Bikin kulit lo tuh lebih matte Dan orang yang kulit kering itu Tidak butuh kulitnya dibikin lebih kering lagi gitu Kalo kalian kulitnya kering I don't know why Do you watch my video? I don't understand Gue juga gak ngerti Kenapa kalian masih nonton video gue Kalo kulit kalian kering Karena Gue gak akan bisa ngasih rekomendasi ke kalian gitu Karena I can't relate Gue gak bisa relate Nah biasanya ini akan gue aplikasikan Di bagian muka yang pori-porinya besar Terutama di bagian pipis ini Kalo kalian mau kenalin primer itu bentuknya silikon atau enggak Kalian tinggal ambil sedikit Terus kalian olesin di tangan Kalo dia ngasih efek halus Lembut gitu Most likely Itu primer ada silikonnya Nah tugas dari silikon primer ini adalah Bikin permukaan kulit kalian tuh lebih rata Jadi ngisi kekosongan Misalnya pori-pori yang bolong Pori-pori yang bolong of course Ya bolong Pori-pori yang gak rata Dibikin lebih rata gitu Tips selanjutnya juga Silikon primer itu Jangan digosok Beda sama primer yang bentuknya krim Kalo primer yang bentuknya krim Dia Memang harus digosok Biar dia Meleleh ke kulit Tapi kalo silikon Dia gak akan meleleh ke kulit lo Dia Dia akan tetep duduk di atas kulit lo Karena dia Sifatnya silikon Gila ini video bakal panjang banget sih Karena gue banyak banget Bacot di video ini So I'm so sorry You guys are asking for this Oke Ya udahlah Step selanjutnya adalah Makeup muka Sama kayak primer Bebas Gue ngebebasin kalian Kalian boleh pilih BB cream CC cream DD cream Foundation Cushion Terserah kalian Tapi kalo untuk beginners Menurut gue Kalian pasti cari sesuatu Yang lebih ringan You need coverage But on top of that I think You would prefer Something lightweight Dan salah satu opsi Untuk itu adalah BB cream Ini adalah beauty bliss BB creamnya Emina Gue tau gue gak pernah Bahas ini di youtube Dan ini tuh Sudah pernah gue wear test Di instagram Ternyata di IGTV Bakal gue link videonya Di bawah Kalo kalian penasaran It's not the best Karena dia BB cream Tapi dalam hal Dia berasa ringannya Di kulit Ini cocok sekali Menurut gue Sebenernya selain ini Gue juga bisa Ngerekomendasiin CO2O ini This is actually One of my current favorite Untuk daily Ini sangat-sangat Gue suka Sekarang Tapi Ini gak lokal Dan ini belum Bepom Tapi ini sudah Bepom Jadi makanya Gue prefer yang ini Aja hari ini Biar lebih gampang Juga kalian carinya Seinget gue Gue pake shade caramel Gue punya natural Caramel dan light Oh ini juga bisa Jadi panduan Untuk kalian Kalo kalian mau milih shade Let's check it out Ini banyak banget Ini adalah salah satu Pertanyaan yang Paling seri Azan Yeay Kita istirahat dulu Jumat Hampir jamat Oke Tadi kita sampe mana ya Bagaimana caranya Milih warna yang Paling sesuai Sama kulit kalian Ini sebenernya Tergantung Kalian mau nyocokinnya Sama yang mana Mau nyocokin sama leher Mau nyocokin sama dada Mau nyocokin sama jidat Atau mau nyocokin sama tangan Gue personally In between Tergantung Gue bisa Gue hampir bisa pake Apapun Yang penting Undertone nya udah bener Undertone itu adalah Warna dasar kulit lo Basically Kalian nyocokinnya Terserah Mau sama tangan Bisa Mau sama muka Bisa Kalo tangan sama muka Beda Pilih yang mana Terserah Gue sih Sama aja Kadang gue cocokin sama tangan Kalo memang Gak ada nemu Yang cocok sama muka Kalo memang Ada yang cocok sama muka Gue ikutin muka gue Kayak gitu Yang akan gue pake hari ini Adalah beauty bliss BB creamnya Emina Ini kita Shade match dulu Ini ketiga shade dari BB cream Emina Yang light Natural Sama Yang caramel Gue sepertinya akan pake Caramel Untuk ngebournya Kalian punya dua pilihan Pake brush Atau pake sponge Atau pilihan ketiga Pake tangan Kalo kalian blend Pake tangan Of course Ini akan Berantakan banget Karena ini pake tangan Kedua Kalo kalian blend Pake brush Hasilnya lebih nutup Karena gak ada yang Keserap sama si brushnya Tapi Resikonya adalah Kayak bergaris-garis gitu Kayak bekas brushnya Nah kalo pake sponge Kelebihannya adalah Hasilnya lebih natural Gue saranin pake sponge Yang udah lembab Basah gitu Ini sponge-nya O2O Ini tools Jadi gak termasuk Tapi kalo kalian penasaran Linknya ada di deskripsi Ini paling enak Yang akan paling gue rekomendasikan Gue basahin dulu Ini dia kalo udah dibasahin Ngembang dengan sangat baik Terus cara ngeblendnya Bukan diseret ya Walaupun keliatannya diseret Karena biasanya video itu Dipercepat Kalo pas ngeblend kan Ini tuh di Tepuk-tepuk-tepuk gitu Kelebihannya Seperti yang kalian liat Diserap sama si sponge Tapi hasilnya lebih natural Tujuan dari foundation ini Bukan buat nutup Bukan buat apa Atau BB cream itu Bukan buat nutup Buat apa Tujuannya memang Cuma buat ngeratain Warna muka Kalo kalian perhatiin Jidat gue lebih gelap Daripada muka gue yang lain Tujuannya memang Cuma ngeratain Jadi satu warna gitu Oh my god That's a lot Definitely kalian gak butuh Sebanyak yang gue pake Sekali lagi blendnya Dengan cara ditepuk-tepuk Tepuk-tepuk gitu Inilah alasan kenapa Kalian harus cari sponge Yang ketika kalian Tampolin ke kulit Kalian tuh gak berasa Ditonjok gitu loh Jadi kayak berasa Dipijit-pijit aja gitu Kayak gitu Jangan diseret Jangan di kayak gimana-gimana Dituk-tuk-tuk-tuk-tuk Pasti didorong aja Ke kulit gitu Kalo kalian seret Nanti dia ngegeser Semua yang ada di bawahnya Kalo kalian mikir Yang pun kak itu capek Burung ulang-ulang Udah gitu lama Iya emang Kalo kalian ngeliat Kayak yang Bluetooth vlogger Kasih liat itu Kayak sebentar-dua bentar Kayak cuman langsung rata Langsung keliatan bagus gitu Itu karena videonya di cut Atau videonya dipercepat Aslinya kita ngeblend tuh Seabad Kalo udah rapi Semua kayak gini Lagi Tepok lagi Blend lagi Kalian di cuping hidung sini Angkat Terus di Blend lagi Biasanya bagian situ Suka kelupaan Terus kelupak juga Kenain Semua jidat juga Nah untuk bagian bawah mata Liat ke atas Oke Gue bisa bilang 90% Ini udah ke cover semua Termasuk bekas jerawat gue ini Tapi Kalo gue liat dari Kalo mata gue sih Ini masih ada Gue masih butuh concealer Dengan BB cream ini Tapi kalo memang kalian Gak pengen pake concealer Dan pengen stick Pake satu produk aja Kalian bisa ambil produknya lagi Karena si BB cream emina ini Dia punya Coverage yang lumayan bagus Menurut gue Ada produk yang gak bisa dipake Layer gitu sih Yang gak bisa dilapis gitu Tapi ini menurut gue bisa Caranya ini diambil sedikit Terus lo totolin ke daerah Yang menurut lo masih butuh Ditutupin Kayak bekas jerawat gitu Ini yang banyak banget Disalah artikan sama orang-orang Orang-orang mikir Makeup itu bisa bikin Orang tuh jadi lebih cantik Kulit jadi mulus Gitu loh Makeup itu cuma bisa nyamarin Dan ngeratain warna yang gak rata Makeup itu gak bisa nutupin Yang namanya tekstur kulit Tekstur tuh kayak apa Kayak geradakan Beruntusan Jerawat yang timbul gitu Itu gak bisa ditanggul lagi sama makeup Gak bisa Emang harus dasarnya dulu Yang dibikin rata Makanya tadi Salah satu alasannya Kenapa kita pake Primer yang silikon Biar dia Surface-nya Permukaannya tuh lebih rata Kalau kalian masih mikir Oh gue beruntusan nih Kalau pake makeup Pasti masalah gue selesai No Makeup is not the solution For your problem Masalah kalau lo beruntusan Tekstur kulit itu Itu ranahnya skincare Kamu harus kelarin disana dulu Makanya gue jarang banget Concern dengan yang namanya Bekas jerawat Banyak banget yang tanyain ke gue Kak gimana caranya Nilain bekas jerawat Gue gak peduli sama bekas jerawat gue Karena mereka cuma bekas Yang penting kulit gue udah rata Teksturnya Mau dia discoloration Ketika gue pake foundation kayak gini Udah gak keliatan lagi gitu Udah ketutupan aja gitu I don't mind gitu Cuman masalah gue adalah Ketika misalnya jerawat kayak gini Muncul timbul gini loh Jadi kan dia akan tetep keliatan Mau lo tutupin sampe 10 layer foundation juga Gak bakal dia ketutupan Karena ini tekstur gitu Aslinya Nah ini sudah agak setengah kering Kalo udah setengah kering Ambil ujung sponsnya ini Terus di blend pelan-pelan Biarkan produknya tetap di tempat Jangan sampe dia kegeser-geser Kita cuma mau ngeratain pinggirannya aja There you go In my opinion It looks good Kalo kalian gak mau pake concealer Itu adalah tipsnya Rekomendasi concealer gue Kayaknya sebagian dari kalian udah tau Madame G got you covered liquid concealer Ini concealer Madame G Harganya cuma Rp16.000 atau Rp17.000 It's actually really good Cuman warnanya aja sih Cuma ada 3 warna gitu loh Menurut gue ini cukup banget Untuk jadi concealer pemula gitu Kalo kalian penasaran Perbedaannya foundation sama concealer tuh apa? Ini secara teori aja Foundation atau BB cream atau concealer itu Secara teori Foundation atau BB cream itu secara teori Fungsinya adalah untuk ngeratain warna kulit Jadi dia cuman paint Jadi dia cuman ngasih warna aja gitu Dia gak perlu punya coverage yang bagus Jadi dia gak wajib punya coverage Nah tapi kalo concealer Concealer itu tujuannya buat Conceal Buat nutupin Sorry Conceal Buat nutupin Jadi memang dia sudah seharusnya wajib Punya daya tutup atau coverage yang bagus Nah Salah satu ciri produk yang punya coverage yang bagus itu Kalo concealer menurut gue adalah Kalo dia pekat Baik dari warnanya maupun konsistensinya Ini cuman gue totolin di daerah-daerah yang Menurut gue masih belum ketutup Yang tadi juga gue coba tutupin lagi Oke I think Itu doang Wow Kalo kalian mikir Kak tapi kan aku liat Banyak yang pake kayak sampe segitiga Banyak banget di bawah mata Lo gak butuh Oke Kalo lo gak beneran butuh Gak usah dikerjain Makeup beginners itu adalah ngelakuin Yang lo butuhin dulu gitu Kalo lo udah sampe kayak gitu Itu udah Fase highlight and cream contour Itu udah bukan beginners lagi menurut gue Seperti halnya yang tadi Ini akan gue diemin dulu sebentar Jangan di blend dulu Ngapain kek gitu Tujuannya adalah bikin Concealernya sedikit lebih kering Jadi biar dia gak terlalu Geser-geser Concealernya BB cream concealer sudah Kalo base-nya kalian rasa Sudah gak ada masalah lagi Sekarang baru boleh dikunci Bedak tabur Kenapa bedak tabur? Karena ini semua produk cream Yang ada di muka lo Lo harus ngunci dia Biar dia duduk diem di tempat Gak gerak-gerak Dan untuk ngunci itu Kita butuh powder Ini adalah bedak Favorit gue Sudah lama Lokal juga Nah gue akan aplikasikan Pake puff Ini powder puff gitu Kalo kalian biasanya punya garis Di bawah kantong mata sini Kalo foundationnya udah masuk Ke garis-garis gitu Itu namanya creasing Nah kalo kalian udah Ngeliat tanda-tanda dia masuk Garis gitu Liat ke atas Ratain lagi Bisa pake spons Bisa pake jari aja Jadi cepet Ambil bedaknya Terus di set Terus kalo kalian biasanya Keringetan di atas bibir Duduklah dengan kipas Kipas portable gini Sebelum kalian ngerasa keringetan Nyalain kipasnya Ini gue mau Tambahin ekstra loose powder Kayak baking gitu Teknik baking Di atas bibir lo There you go Do I look crazy? I know Nah sisaan bedak ini Gue pake buat Nepok seluruh muka Gue kebetulan Gak terlalu suka Baking yang terlalu lama gitu Karena biasanya bakal terlalu Berasa kering muka gue Setelah gue pake puff Gue akan balik lagi Pake powder brush Video untuk brush Bakal gue link di atas ini Nanti kalo alien keluar ini Silahkan nonton yang itu Karena itu Bener-bener gue bikin guide Untuk brush pemula Kalian bisa nonton video itu Untuk lengkapnya Habis bedak Ini macem-macem Tergantung orangnya Ada yang lanjut ngerjain muka Ada yang udah pindah ke mata Alis dan segala macem Kalo gue Abis bedak Gue akan ngerjain alis Ini adalah Madame G Silhouette Blended Brow Oh freak Sebenernya eyebrow pensil lokal Tuh macem-macem banget Tergantung selera kalian Warna Maupun Warna Tekstur Dan modelnya tuh Brandnya tuh Terserah kalian Dari yang harganya Rp3.000 Sampai Rp300.000 Tuh udah ada semua Terserah kalian Memilih yang apa Dan yang mana Tapi Satu tips dari gue Adalah Pertama Pemilihan tekstur itu penting Gue akan lebih menyarankan Kalian pilih Pensil alis Yang gak terlalu keras Tapi gak terlalu lembek juga Yang lembek itu Biasanya yang orang bilang Sebagai creamy Gue akan lebih menyarankan Kalian pilih yang keras Kenapa? Karena ketika baru mulai Pegang eyebrow pensil Pegang pensil alis Kesalahan yang paling sering dilakukan Itu adalah Bikin alis yang terlalu tebal Dan pensil alis Yang teksturnya lebih lembut Yang teksturnya lebih creamy Punya kecenderungan Untuk Ngasih warna yang lebih tebal Dan ketika lo awal-awal mulai Akan susah buat ngontrol Pensil alis itu seperti apa Tapi kan Kalo keras Bulu alis gue Jadi cepet rontok Yang gak kaya batu juga Si ya Kerasnya Maksud gue Gitu loh Ya cari yang tengah-tengah gitu Jangan yang keras banget Kayak batu kali Tapi jangan yang lembek juga Kayak mentega Terus untuk masalah gambar alis Satu hal yang perlu kalian ingat adalah Jangan frustasi Kalo dia gak sama Jangan stress It's fine It's all good Yang harus kalian ingat adalah Pensil alis itu Bukanlah produk alis yang paling tahan lama Itu yang harus kalian ingat Tapi Dia adalah yang paling gampang Yang paling cocok untuk beginner Untuk diaplikasikan beginner itu Dia yang paling gampang Teknik bikin alis yang paling mendasar Oldest in the book Adalah Three golden ratio Rasio tiga titik Gue nyebutnya Jadi Cara bikinnya itu Berdasarkan tiga titik Titik pertama di depan Titik kedua Lekukan Titik ketiga adalah Ekor alis Jadi ngikutin kontur muka kalian sendiri Caranya adalah Dengan bikin tiga titik Ya ampun Ini bakal berapa lama videonya men Bakal panjang banget ini Aduh I'm not gonna edit this Oh my god I think I'm gonna cry I think I'm gonna cry Kita pake three golden ratio Titik pertama Kita tarik garis lurus Biasanya gue pake pensil alisnya Dari sisi hidung Kalo kalian Ini ujung hidung kan Sisi kiri kanannya Yang biasa kalian pencet gitu Sisi kanannya sini Tarik garis kayak gini Keliatan gak Ada garis Sini Titik kedua Atau garis kedua adalah Tukikan alisnya Mau semenukik apa alis kalian Ini ditentukan oleh titik kedua Titik kedua ditentukan dari Tip point dari hidung ini Bagian depan hidung sini Yang tipik sini Tengah-tengahnya banget Ini kalian taruh Pensil alis kalian disini Terus tinggal kalian Ini dijadikan titik tumpu Terus kalian goyangin Kiri kanan Kiri kanan Terserah kalian maunya Senukik apa Semakin dekat dia dengan titik pertama Semakin nukik alis kalian Semakin jauh dia Semakin turun alis kalian Jangan ikut gini ya Maksudnya jangan ikut lo gerakin kesana sini Tapi porosnya tetap disini Lo puter aja Sampai mana Lo maunya dimana Titiknya misalnya disini Jadi lo turunin lo bikin titik atau garis gitu There you go That's the second point Ini adalah titik kedua Titik ketiga ini nentuin dimana Ekor alis kalian berhenti Ini ditarik dari cuping hidung sini Sejajar dengan bagian luar mata Di atas sini biasanya Tuh Bisa di bawah sini Bisa di atas sini Jadi terserah lo banget Terserah lo mau alis lo kayak gimana Jadi tergantung tiga titik itu Dan ini guide yang sangat umum Yang sangat mendasar banget Jadi kalau Kalau kalian belum tahu Maunya dimana dan seperti apa bentuk alisnya Kalian bisa pakai guide ini Terus sekarang bikin garis di bagian bawah Ini biasanya kita lihat Bagian bawah bulu alis itu di bagian mana Nah ini bagian depan tadi Tarik aja garis Tarik garis dari titik 1 ke titik 2 Tapi di bagian bawah alis ya Jangan tekan pensilnya terlalu keras Pelan-pelan aja Kunci dari makeup itu adalah sabar Kunci dari belajar itu adalah sabar Walaupun dia gak keluar warnanya Ya ampun ini Gak usah Gak usah barbar Sabar Sabar pelan-pelan aja Kalaupun warnanya gak keluar sekali gores Ulangin lagi Ulangin lagi Ulangin lagi Ulangin lagi Dari titik 2 sambung ke titik 3 Tuh Garisnya gak kelihatan Bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Lanjut ke bagian atas sekarang Nah atasnya tuh seberapa tebal sih Terserah kalian Tapi guide biasanya gue adalah Bulu alis gue tuh berhenti di mana Gue gak seneng bikin alis yang terlalu tebal gitu Jadi gue akan perkiraan aja Kayak cuma 1 cm gitu loh Alis gue tebalnya Jadi gue tarik lagi di bagian atas Alis gue Sejajar dengan garis yang pertama Menuju titik yang kedua Nih Garisnya pelan-pelan aja Jangan yang langsung warnanya tebal pekat gitu Akan susah untuk kalian baurin Mending kalian pelan-pelan warnanya Terus bisa kalian tambahin sedikit-sedikit Ini juga tips gue 2 jari yang bawah ini diistirahatin di bagian pipi Atau kalau kalian punya sponsnya kayak gini Yang ada pegangannya gini Ini ditaruh di kelingking Ini biasanya gue pake Kalau gue lagi makeupin orang Ini biar tangan lo gak langsung kena ke muka Dan ngerusak makeup di bawahnya Atau gak langsung kena karena dia kotor gitu Nah tujuannya ini apa Kalau kalian kasih tempat Tangan kalian untuk istirahat Ini akan bikin tangan kalian lebih steady Jadi dia punya pegangan gitu Istilahnya kayak lo nulis ngambang di atas meja Sama lo nulis ada Pas nempel jari lo di atas meja Pasti hasilnya lebih steady Lebih bagus ketika tangan lo istirahat di atas meja gitu Ada tumpuannya Ini juga berlaku ketika kalian bikin eyeliner Sama aja gitu Dan salah satunya itu ini Kalau sudah sambungin ke titik 2 Dari titik 2 sambung ke titik 3 Nah goresnya pelan-pelan aja Kalau sudah Kalian sudah punya bingkai Sekarang isi Tapi ingat isinya tuh bagian ekornya aja Cuman 2 per 3 aja Bagian depannya tuh gak usah diisi sama sekali Gak usah disentuh Nanti kita akan perbaiki dia pelan-pelan Tapi fokus isi bagian luarnya aja Sama isi bagian luarnya juga pelan-pelan aja Gak usah kayak Belum kiamat pelan-pelan aja Santai Isinya pelan-pelan Nah isinya tuh biasanya gue satu arah Ke belakang aja Ngikutin arah tumpunya rambut Kalau rambut gue tumpunya ke atas Gue ngisinya ke atas Kalau rambut gue tumpunya ke belakang Gue ngisinya ke belakang Kalau rambut gue ke depan Gue ngisinya ke depan Sampai kira-kira Warnanya tuh rata Gak ada keliatan warna kulit lagi Tapi cuman bagian belakang doang Ingat ya Bagian belakang doang Kalau udah kayak gini Bentuknya udah ada Pake alat selanjutnya Sikat alis Kita cuma perlu Indahin produk yang fokus Di bagian luar sini Kita kasih warna Di bagian depan sini Sampai di batas Dimana kalian Narik garis tadi Caranya adalah disikat Kayak maju-mundur Maju-mundur gitu Ini bener-bener Gue sikat Kiri-kanan 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 Sampai kira-kira Produk yang di tengah sini Bisa pindah ke depan Dan ngasih warna Di bagian depan sini Nah kalau dia Berantakan alis lo Sisir lagi Sisir lagi Nah proses ini Bakal ngangkat pigment Dari pensil alisnya Jadi kayak tiba-tiba Kok bolong lagi Kan tadi udah gue isi Kalau kayak gitu Sabar Isi lagi pelan-pelan aja Tips lagi Pensil alis tuh Usahakan tetep runcing Di prosesnya Karena dia bisa bikin alis Yang lebih presisi Lebih bagus Gue gak tau deh Rautan pensil gue dimana Intinya ini tinggal ditambahin aja Bagian yang masih bolong-bolong Gambarin pelan-pelan Sampai kalian ngerasa Oh udah cukup Oh alis gue udah bagus Gitu loh Dan jangan takut Kalau kalian ngegoresnya Di luar garis bingkai tadi Gapapa Sante aja sis We all make mistakes Nanti juga bisa dibenerin Pake penghapus Penghapus alis Apa tuh Penghapus alis adalah Concealer sis Selanjutnya Ini adalah part yang paling menyenangkan Dari bikin alis menurut gue Yaitu Tahap penghapusnya Dan ngebersihinnya Ngerapiinnya Ini pake concealer Ini concealer yang sama Yang tadi Madam G juga Ini adalah proses Ngebingkai alis Ngebenerin Dan bikin alis lo itu Lebih Rapih Tanpa cukur Gitu ya Gue udah gak pernah cukur alis lagi Dulu doang Atau awal-awal itu Gara-gara alis gue Dicukur abis Yang dandanin gue Pas wisuda Bagian alis gue yang gak rapi Itu bagian luar sini Ini adalah saat-saat Dimana kalian ngebenerin Kalo kalian bikin kesalahan Dan ngisi alis di luar garis Ini gue langsung Aplikasiin ini aja Keaplikasiin aja Di bagian atas juga Nah kalo udah kayak gitu Kalian bisa pake Concealer brush Atau Kalian bisa pake Ujung dari sponsnya ini Kalian rapiin pinggirnya Biar gak keliatan Ada batasan Concealer gitu loh Warnanya harus ngebaur Kunci dari makeup itu Adalah ngebaurin semuanya Sampai lo gak liat Batasannya Kalian bisa rapiin lagi Pake brush Atau pake spons juga Kalo Ini gue pake brush Karena spons gue kegedean Jadi gak bisa ngeraih Bagian situ Terus sedikit lagi Gue pengen ngerapiin Bagian dalam sini Kalo kalian gak punya concealer Kalian bisa pake BB cream Yang Emina tadi juga Biasanya gue ambil Di concealer brush Terus gue rapiin sedikit Bagian depan sini There you go Terus ya Ini adalah step tambahan Yang biasanya gue lakukan Bagian depan sini Biar gak terlalu kotak Keliatannya Gue ambil spons Gue ambil spons gue ini Bagian pantatnya ini Gue pakein buat Tap lagi dia Bagian sini Biar lebih ngeblur Biar dia lebih nyatu Sama foundation Atau BB cream Yang gue pake Jadi keliatannya Gak kotak Banget gitu There you go Tanpa cukur Tanpa apa-apa Kita cuma negasin Bentuk alisnya aja Gue ngerjain yang bagian sini dulu And then I'll be back Oke Alis udah kelar Sekarang kita Move ke eyeshadow Bagian eyeshadownya Gue pengen pake Eyeshadow Dari Salsa Dan sebenernya Kalian gak necessarily Have to use This palette Tapi gue pake palette ini Dengan alasan Dia Sudah punya Highlighter Blush on contour Sama eyeshadow Udah lengkap Di satu palette ini So I'm using this Udah lengkap Face palette yang lain Ada face paletnya Avion Yang collab sama Mbak Indy Vindy Itu juga lebih bagus sebenernya Tapi harganya juga Kalau gak salah Itu 200 100-200 gitu Lupa gue Dan gue gak tau masih produksi Atau enggak Sampai sekarang But that's actually really good Terus ada face paletnya Madame G juga Terus ada face paletnya Marshmallow juga Ada face paletnya Siapa lagi Banyak men yang ngeluarin face palet Tapi kenapa Salsa jadi pilihan gue Karena Salsa ini Menurut gue Dia gak terlalu pigmented Ya Dia gak terlalu pigmented Dan secara kualitas Dia bukan yang terbaik Tapi justru karena dia Gak terlalu pigmented Jadi dia menurut gue Sangat cocok untuk beginners Menurut gue Kalau lo baru pemula Pigmentasi eyeshadow itu Gak perlu lo cari Lo gak perlu eyeshadow Yang terlalu pigmented Ketika lo pemula Biasanya Lo tuh masih malu-malu Pake eyeshadow ya gak sih Kecuali gue dulu Ketika gue pemula Gue langsung pengen Pake eyeshadow Merah Banyak banget yang Nge-glorified Eyeshadow yang pigmented Oh my god It's so pigmented Ih gak pigmented Gue gak suka gitu Kesannya yang gak pigmented Itu jelek sekali Gitu loh Which is actually true At some point Tapi menurut gue Kalau lo beginners Lo gak perlu-perlu banget Eyeshadow yang pigmented Men mau lo apain Yang terpenting Kalau eyeshadow itu Menurut gue adalah blendingnya Bukan berarti Gak ada warnanya juga Lo perlu warna Lo perlu pigment warna itu Tapi lo gak perlu Yang kayak langsung pake Langsung nondang You don't need that Lo gak perlu Lo cuma bakal ngabisin duit lo aja Kalau lo baru mulai Terus beli Eyeshadow yang terlalu pigmented Yang penting Eyeshadownya Gampang aja di blend Gampang aja di baur Blend itu dibaurin Tujuannya blend buat apa? Biar lo gak tau batasan Eyeshadow sama kulit lo tuh Kayak apa Biar gak keliatan kayak lo Abis ditonjok ya Gak ada pertanyaan kayak gitu lagi Dan menurut gue Paletnya Salsa ini Sangat-sangat cocok Untuk pemula Memang mungkin targetnya Kesana ya gitu Dan mereka ini Harganya seingat gue Gak sampai Rp30.000 Ini kalau di resellernya Ini harian Gue masih pake banget Palet ini gitu loh Masih ada di atas media gue Entah yang si ember Entah yang si klasik Dan gue pilih yang si klasik ini Karena Warnanya lebih kepake Di gue yang ember Itu terlalu pigmented Warna blush onnya Nah warna-warna aman Untuk eyeshadow itu adalah Warna-warna yang kearah kecoklatan Warna bumi Kalau kita nyebutnya Earthy tone Warna-warna kayak gitu Keliatannya lebih Komplimen di kulit-kulit Orang Indonesia Yang kearah Sawamatang cerah Atau sawamatang lebih gelap gitu Dan warna-warna coklat kayak gini Warna-warna netral kayak gini Masih keliatan natural Masih pake makeup Tapi kayak natural gitu Eyeshadow paling gampang Untuk pemula itu adalah Eyeshadow satu warna Opsi yang paling gampang adalah Pake blush on Sebagai eyeshadow Blush on Dan samain sama warna lipstick Lo sedekat mungkin sama warna blush on Ini namanya monotone look Atau monochromatic look Jadi Ini adalah teknik yang paling sederhana Yang paling gampang Dimana lo nyamain warna eyeshadow Tone blush on Dan bibir lo Jadi satu Salah satu produk yang cocok itu Sebenernya adalah Her House of Her Kalau gak salah Itu punyanya Sunny Dahi Tapi gue belum cobain Gue ngeliat tutup Cobain itu And it's actually really nice Cuman menurut gue Untuk pemula Masih ada pro kontranya Menurut gue Makanya gue gak masukin kesini Tapi itu salah satu produk Yang bisa juga kalian cobain Tips kedua gue untuk eyeshadow Adalah Pilih warna matte Kalau lo memutuskan Untuk pake satu warna eyeshadow aja Gak usah pake yang shimmer Tapi pake lah warna yang matte Untuk di seluruh kelopak Sebenernya ini eyeshadow-nya matte Matte-med Matte juga Tapi dia agak gelap gitu Menurut gue yang cocok itu Adalah warna blush on-nya sini Atau contour ini Kok ini contour apa blush on sih? Warna ini tuh cocok banget Untuk dijadiin satu warna Di kelopak gitu Terus untuk brush-nya Kalian menurut gue Cuma butuh satu eyeshadow brush Udah gue jelasin di video brush itu juga Kalau kalian mau nonton Silahkan nonton yang itu dulu Ini pake blending brush Ambil warnanya Karena ini contour Jadi mungkin dia gak akan terlalu pigmented ya Tapi pastikan untuk Tap aksesnya Biar dia warnanya Gak terlalu banyak yang jatuh ke pipi Terus Ambil cermin Lihat ke bawah Taruh di deket dagu gitu Terus cari Kris kalian Kris itu adalah bagian Batasan tulang Tulang pangkorak kalian Bagian sini tuh Itu adalah Batasan dimana kalian bisa Aplikasiin eyeshadow Batas kelopak Kalau gue nyebutnya Nah kalian bisa Cari itu dengan Ujung brush kalian Diiniin aja Pokoknya batas kelopak Ada orang yang kelopaknya tuh Langsung keliatan Ada orang yang gak Kalau kalian perhatiin Gue tuh punya lipatan kelopak disini Tapi di bawah gitu loh Tapi ini bukan jadi batasan gue Ini bukan batasan Aplikasi eyeshadow gue Kalau gue ngikutin Lipatan kelopak gue Dan kalau gue Aplikasiin di bawah situ Eyeshadow gue tuh Jadi kayak ngambang gitu loh Kris gue tuh Yang sebenarnya Itu ada di atas Garis lipatan mata gue Jadi di atas sini Bentuknya Kalau gue ngikutin Eyeshadow gue Jadi di bawah sini Harusnya tuh Eyeshadow gue tuh Berhenti di atas situ Jadi gue akan ngikutin Kontur ini Jadi gak selamanya Lipatan kulit di kelopak kalian Harus kalian ikutin Yang kalian ikutin tuh Adalah kontur matanya Jadi ketika kalian Lihat di bawah sini Inilah yang harus kalian cari Titik dimana Batasan tulang Kalian pasti ngerasa kan Tulang di bagian mata sini Disitulah Jadi eyeshadow tuh Kalian pakai di bawah Itu semuanya Terus kita ambil warnanya Yang tadi Terus tap sekali Nah ini aplikasikan Di seluruh kelopak Caranya bolak-balik Bolak-balik aja Sambil cerminnya Ditaruh di bawah sini Biar kalian bisa ngeliat Oh this color is so pretty Warnanya cantik banget ini Coklat tapi agak kemerahan gitu loh I actually love this color Sekarang aplikasiin Di bagian yang Di mata sebelahnya Sama ambil Ini ya gue ngambilnya Agak banyak kan Karena dia Kontur kan sebenarnya Jadi gak terlalu pigmented sih memang Terus di bagian pinggirnya Kalian kayak Kalian tau gak sih Pembersih kaca di mobil yang Wush 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 Gitu loh Yang gerak untuk ngebersihin air hujan Di depan kaca mobil Itu namanya Windshield Windshield namanya Gue gak tau apa namanya Pokoknya itulah Bagian pembersih kaca mobil tuh Bolak-balik 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 Kalau kalian sering nonton tutorial makeup Inilah yang disebut sebagai Windshield wiper motion Nah ini juga yang penting menurut gue Bagian pinggiran eyeshadow nya Jangan biarin Eyeshadow tuh gak Kayak gak Kebaur gitu loh Kayak ada batasan Antara eyeshadow dan kulit Bagian pinggirnya ini Pakai brush yang bersih Liat ke bawah lagi Taruh cerminnya di bawah sini Terus Kasih gerakan memutar Di sepanjang pinggiran eyeshadow kalian Ini tujuannya biar Warna pinggiran eyeshadow itu Gak berhenti disitu Gitu Jadi gak ada batasan antara kulit Dan eyeshadow Warnanya kelihatan lebih natural Semuanya tuh smooth Transisinya ada gitu Dah So simple Terus ini Dengan brush yang sama Ambil warna yang sama Biar ini lebih imbang Gue akan ambil Liat ke atas Aplikasikan di bagian Luar mata sini doang Tergantung kalian sih Kalau kalian mau Agak smoky gitu Matanya jadi ke Frame Jadi lebih Ke bingkai gitu Aplikasikan sampai Bagian depan sini Cerminnya ditaruh di atas Kalau tadi cerminnya disini Sekarang cerminnya di atas sini Cerminnya taruh di atas Atau kalian bisa nunduk gini Yang penting Kalian gak liat brushnya Ini adalah salah satu kesalahan Kalian malah ngeliatin brush yang datang Gak usah diliatin Terus gimana cara ngeliatnya Nanti gue colok mata gue sendiri Kalau memang kalian pengen liat Arah brush itu dimana Kalian tinggal taruh cermin Terus kalian liat di atas Udah Bagian luar doang Terus lagi-lagi Baurin pinggirnya Bolak-balik 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 Kalau udah dirasa cukup Stop right there Kalau lo biarin kayak gini Ini keliatannya jadi Kayak sakit mata gitu loh Salah satu alasan Kenapa eyeshadow pemula itu Agak ribet menurut gue Adalah karena Eyeshadow Biasanya eyeshadow yang pemula itu Satu warna kayak gini tuh Atau eyeshadow apapun Yang lo pake di mata itu Keliatannya bakal kayak sakit mata Kalau lo gak ngebingkai mata lo Pake eyeliner Atau pake mascara Kalau lo baru banget mulai Gue rasa eyeliner Agak ribet ya Jadi gue akan lebih sarankan Untuk ngebingkai mata Dengan pake Mascara Apa gue harus pake eyeliner juga ya Gue rasa eyeliner tuh udah advance lah Kalian belajar sendiri Kalau memang kalian bisa pake eyeliner Gue akan lebih menyarankan pake eyeliner Tapi berhubung ini beginner Aduh ntar Ntar Hidung gue Tapi berhubung ini beginner Jadi kita akan skip eyeliner Kita akan langsung ngebingkai matanya Pake mascara Ini adalah mascara sis to sis Ini gue udah pernah bahas di instagram Ini bagus banget Kalian bisa cari di Indomaret Harganya cuma 24 ribu 25 ribu Ini bagus banget asli Bahkan tutu Yang biasanya gak suka pake mascara Bunuh matanya tuh jadi jingkrak banget Ketika dia pake mascara ini It is underrated Ini bagus banget mascaranya Sumpah Andai kan mereka jual yang top gede gitu I would buy this This is crazy Lokal Tolong 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 Kayak gini nih Mascara nih Yang kita butuhin nih Gini nih 25 ribu Bisa kayak gini Come on lokal You can do this Susah banget nyari mascara lokal Yang Waterproof Ini literally waterproof Banyak yang nyebut dirinya waterproof Tapi enggak You're not waterproof Don't play me like that Lokal Yang waterproof yang murah deh Please Ayo di bawah 50 ribu Come on lokal Susah banget nyarinya gitu Rata-rata tuh Paling 50 ribuan ke atas gitu loh Yang gue rasa kayak Ya gak apa-apa sih gitu Tapi untuk kebutuhan gue kali ini Gue gak bisa masukin gitu Dan Yang paling murah menurut gue Yang waterproof Dan yang actually bagus adalah ini Sis to sis mascara Ini bisa kalian beli di Indomaret Atau nanti onlinenya bakal gue tulis di deskripsi Linknya Oh wait Kita jepit dulu bulu mata Untuk jepit bulu mata What can I say? Kalian harus belajar Bagaimana caranya jepit bulu mata Setidaknya Penjepit bulu mata gue harganya 5.900 rupiah By the way This is the best In my opinion Gue udah cobain yang Shui Mura Dan gue tidak terlalu suka Gue lebih suka ini Gue gak sesuka itu Ternyata gue pikir Yang mahal itu Udah pasti bagus Tapi ternyata gak juga sih Ternyata gak sesuai selera juga Tuh Udah Udah dijepit Bagian atasnya Sekali lagi ya Biar dia ganjil 3 kali gitu Oke Kalau udah Sekarang aplikasikan Maskaranya dengan teknik luar Dalam Atas Atas Itu teknik cara pake maskara gue Jadi kita mulai Ini maskara wandnya Ngelengkung gitu Kita mulai dari dalam Kita tarik ke arah luar Ini harus cepet Seingat gue Soalnya maskaranya Cepet kering gitu Dari dalam mata sini Tarik ke arah luar Terus cepet-cepet Dorong ke arah dalam Arah berlawanan Arah hidung kalian Sebelum kering Cepet dorong ke atas Dorong 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 Yeay Kalian harus coba Si maskara ini Gila banget lah Gue tuh lupa tau Gue nyari-nyari Apa ya Maskara yang Soalnya cuman maskara Yang harganya tuh Di atas 40 ribu gitu loh Gue stress banget Ngeliat produk yang lain Harganya Ada yang 5 ribuan Ada yang belasan ribu Paling mahal 20 ribuan Terus tiba-tiba Maskara doang Yang harganya 40 ribuan Gue mencoba cari alternatif Yang waterproof Susah banget Dan ini adalah Satu-satunya Yang gue temuin Kalau kalian punya rekomendasi Maskara Yang harganya Di bawah 50 ribu Kalau bisa 30 ribuan Tapi waterproof Tapi lokal Comment di bawah Nanti gue cobain Soalnya gue belum nemu Sampai sekarang Yang beneran Waterproof ya Jangan yang claim-nya doang Soalnya banyak Kalau yang claim-nya doang Waterproof mah Look at this Compare to this Ini kayak belum gajian Ini kayak udah gajian It's crazy Liat dong bedanya Liat Liat Dengan mata kepala kalian sendiri Liat bedanya Sumpah Ini gila banget Si maskara ini Oh my god Please lokal Bikin tandingannya Ayo dong Lokal Come on We are done with the eyes Almost Matanya udah hampir kelar Terus sekarang kita Move on ke bagian mukanya Kenapa gue bilang hampir? Karena nanti bakal gue balik lagi Untuk sedikit tambahan Kalau kalian perhatiin Muka gue tuh kayak satu warna doang Kayak gak ada dimensinya Sama sekali Kayak jidat Sama kayak pipi Sama kayak dagu gitu We can't let that happen Bagian pipi Akan kita kasihin blush on Dan sedikit bagian playpiece Kita kasih contour atau bronzing Nanti sedikit Bebas banget Kalau blush on sebenernya Kalian bisa pake blush on Apapun yang kalian punya Tapi gue berhubung pake palette ini Kita akan pake blush on di palette ini Blush on di palette ini Pigmented sih ingat gue Jadi Go easy Nah cara aplikasi blush on itu Gue akan mulai dari bagian luar sini Bagian pelipis sini Kenapa? Karena Kalau dia terlalu pigmented Gue bisa baur ke arah dalam Jadi dia gak langsung Jidat Di depan sini gitu Jadi gue aplikasikan di luar dulu Terus gue gosok 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 Keliatan cuma dikit aja Tapi kalau kalian suka blush on yang Banyak dan tebal gitu Ya gak apa-apa juga sih Gitu Cuman gue gak terlalu seneng blush on Yang terlalu keliatan gitu Tips Gue untuk blush on adalah Pilih brush yang gak terlalu dance Yang gak terlalu padat gitu Brush kayak gini bagus Ini sebenernya Satu set gitu loh Punyanya jakel Nanti bakal gue link Di video yang kemarin itu gak ada Karena Ini brushnya keluaran terbaru Gue suka banget brush ini Sebagai blush on Tapi selain itu Kalian bisa pake brush kayak Kok masih pilih gak ya Ini adalah salah satu brush Yang bisa banget kalian pake Untuk aplikasi in blush on Ini kalian pasti familiar Banyak banget kan Yang jual brush kayak gini Bahkan di toko-toko kosmetik Itu banyak Ini enak Karena dia gak terlalu padat gitu loh Jadi kalaupun kalian gosok Banyak-banyak Gosok sering-sering Banyak gosok di pipi gitu Dia gak akan ngangkat foundation Atau ngangkat BB cream kalian gitu Jadi dia gak akan ngeganggu Lapisan di bawahnya Tapi ini yang lebih bagus sih Menurut gue I follow love with this brush Dia kayak lebih Alus lagi di kulit gitu loh There you go Bandingin bagian sini Sama bagian sini Terus aja gue akan lebih prefer Bagian sini Seperti biasa Kuncinya ada di blending Sabar aja Gosokin Sampai Lo tambah usia Selanjut ke bagian pipi sebelahnya Ambil dan jangan lupa di tap-tap Mulai di bagian pelipis Baur ke dalam Bolak-balik 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 Binggirannya harus dirapihin banget Berusaha lah untuk merapikan itu teman-teman Kita mendekati ending dari video ini Selanjutnya ini Masih pake brush yang sama Gak apa-apa Gue akan berusaha Kontur Walaupun sebenernya Untuk beginners Gue gak akan terlalu Iniin kontur ke kalian Kita pake shade yang ini Tapi karena ini udah ada Jadi pake aja Ini bagian shade yang ini Cari warna yang agak Kasih abu-abu gitu loh Karah abu-abu Ini adalah warna yang Dingin Jadi enak buat dipake kontur Kalo jidat kalian lebar Lakukan lah teknik ini Utamanya Jadi samping sini Dipelipis sini sedikit Sama di bagian atas sini Jidat gue kebetulan Ukurannya 5 kali lapangan bola Jadi gue harus kecilin sedikit Setidaknya Kasih ilusi kalo dia lebih kecil Dari Sebenernya Kalian liat kan bagian sini Keliatan kayak ini tuh Kedalem gitu loh Jadi ada bayangan Di bagian sini Kalo bagian sini kan engga Apakah gue tidak menyukai Jidat gue Oh gue suka banget Sama jidat gue Karena jidat gue Adalah salah satu Yang bikin orang mikir Wow jidatnya lebar sekali Pasti pintar ya I'm not that smart Tapi gue seneng aja sih Disangkain jadi orang pintar gitu ya Gapapa lah Di bagian atas sini dikit lagi Jidat gue tuh Kalian tau gak sih Berhentinya dimana Jidat gue tuh di atas sini Berhentinya Jadi lebar banget Ini aja udah gue kecilin Pake chipot Tapi masih Jidat gue masih lebar Sister Dan brother Masih lebar banget Ilusinya tuh Seakan-akan jidat gue tuh Berhenti disini Ah padahal di atas sini sis You never know Intinya tuh Ambil sedikit-sedikit Jangan langsung Gitu Don't do that Kontur hidung juga bisa Giniin aja Dikit-dikit Tempat dipipihin aja Sedikit Oh makeup hari ini Keliatannya lumayan sih Not as bad as I think it is Ini biasanya gue pipihin aja Ini gue rasa Kalo beginner sih Juga bisa Sebenernya gue Nggak Maksa kalian Untuk bisa contour juga Kalo beginner Beginner mah Nggak perlu contour juga sih Menurut gue cuman Gue gengges aja Liat hidung gue Kalo gak gue contour I like it Highlighting Ini adalah part Yang sebaiknya Jangan kalian lewatkan Buat bikin Kulit kalian tuh Berasa glowing Kalo di foto tuh Cantik banget asli Ini ada pake highlighter Kita pake highlighter yang ini Ini di salsa Highlighternya lumayan bagus Menurut gue Hasilnya masih natural Tapi juga kayak Nyala juga sih Titik highlighter itu Biasanya di tulang pipi Paling tinggi Kalo kalian megang Bagian pipi kalian Cari tulang yang menonjol Nah disitulah Tempat kalian meletakkan Highlighter di pipi kalian Terus Kalo gak keliatan Cari cahaya Dimana dia bisa keliatan Pokoknya sampai keliatan Intinya Ini di bagian bawah alis Kalo mau Dijadiin huruf C Gitu loh Wup Wup Dari depan Dia gak keliatan Tapi kalo kalian miringin Gini Yes Ini baru tulang pipi Selanjutnya Saran gue adalah Nge-highlight bagian hidung Tapi ini selera aja You don't have to do this But I love it So I'm doing it Makeup tuh selera guys Kalo kalian gak suka pake blush on Gak usah pake blush on Kalo kalian gak seneng pake eyeshadow Gak usah pake eyeshadow Gak usah ikutin semua tutorial gue Kalo kalian cuma mau pake bedak aja Pake bedak aja You do you boo Gak ada yang akan nge-judge loh Kalo dia nge-judge loh Lempar dia pake bedak tabur Ini bagian hidung Di bagian ujung sini Gue highlight sedikit Terus di bagian sini Bagian tengahnya ini Terus kalian bisa pake jari Di highlighter Di shade highlightnya ini Aduh Gue ngambil kebanyakan kayaknya Terus dipakein di bagian Inner corner Bagian dalam mata sini Biar matanya tuh Lebih seger keliatannya Kalo kalian gak suka Yang keliatan kayak gini Gak apa-apa Gak usah dikerjain temen-temen Ya lakukan yang kalian mau aja Ini adalah bagian favorit gila Yaitu nge-highlight Di atas bibir sini Karena gue suka banget Highlight di Keep It's Bow Ini namanya Keep It's Bow Di atas bibir sedikit Oke That looks good Gue sebenernya mau ngasih liat Bulu mata palsu Tapi gue inget Oh man Ini kan makeup untuk pemula gitu Gue rasa Eyelashes is a little bit too much So Yeah But if you want this Ini gue beli harganya 9 ribu Isinya 5 pasang gitu Worth it Nanti bakal gue link di description box Tapi mungkin kalo kalian butuh Kayak makeup pemula Untuk kekondangan Yang pake bulu mata gitu Let me know Comment down below Nanti akan gue bikinin Untuk lipstick Pilihannya terserah kalian banget Tapi ada satu tips dari gue adalah Kalo kalian pake eyeshadow Atau pake blush on Sesuaikan warnanya Biar dia 1 tone gitu 1 tone maksudnya kayak gimana Kalo kalian pake blush on Atau eyeshadow yang ke arah pink Pilih lipstick yang ke arah pink Tapi misalnya kalo kalian pake blush on Atau eyeshadow yang ke arah Terakota merah bata gitu Pilih lipstick yang ke arah sana juga Kalo kalian pake yang warna merah Pilih yang ke arah merah juga Untuk lipsticknya Kalo kalian pake yang warna coklat Pilih yang ke arah coklat juga Salah satu look yang agak nabrak menurut gue Bukan berarti gak bagus Tapi agak nabrak itu adalah Ketika lo pilih eyeshadow yang orange Tapi bibir lo ke arah pink Nah itu agak nabrak sih menurut gue Nah kalo look gue sendiri Hari ini dia agak coklat orange Yang agak merah Merah bata gitu loh Jadi gue masih bisa pake lipstick Yang warna ke arah coklatan Atau merah juga bisa sih sebenernya Tapi gue akan lebih pilih Yang warna coklat Karena dia lebih keliatan Aman dan Gak nonjok aja gitu Ya oke We're good Ini adalah CCU CCU Lip Cream Matte Ini harganya cuma Rp13.000an teman-teman Ini udah Bepom It's actually really good I love it I love the consistency It's matte Ringan gak terlalu berasa berat Tapi juga masih nyaman di bibir Ini shade Yang brown nude 111 Oke untuk setting spray Ini agak cheating menurut gue Karena Gue akan rekomendasiin pake Luxe Crime Tapi kalian bisa beli yang share Botolnya Kalo kalian baru mau nyobain Ini adalah versi mininya Tapi ada yang jual sharenya Itu harganya cuma Rp8.000an Jadi gue akan rekomendasiin kalian Untuk cobain itu dulu Karena dia bener-bener Ngelock makeup di tempat Dan dia actually Ngebantu nahan minyak Berdasarkan pengalaman gue Jadi gue akan rekomendasiin ini Tapi selain itu Kalian juga bisa pilih si Pixi ini Tapi gue lupa harganya si Pixi itu berapa Dan gue I don't really care about this Karena gue gak ngerasa Ada benefit yang gimana-gimana Sama si Pixi ini Jadi gue akan lebih nge-rekomendasiin Kalian cobain si Luxe Crime It's not really my favorite Favorite setting spray gitu Masih ada yang lebih bagus dari Si Luxe Crime ini Cuman menurut gue Cuman gue pilih ini Karena dia Gue nemu ada yang jual Share botolnya Dan itu harganya cuma Rp8.000an That's why Kalian ngerti kan Dan ini lokal Itu makanya gue pilih ini Oke Let's spread this Ini udah botol kedua gue By the way Seingat gue Ini botol kedua gue Mari kita Ini kayak ada wangi Almonnya gitu Setting spray ini Ini tujuannya untuk bikin Semua powder yang kita taruh di atas kulit kita itu Jadi lumer dan kekunci gitu loh Ketika lo pegang tuh gak ada transfer lagi gitu Kalau dia udah nyerep ya Oke gue benerin jilbab dulu Baiklah sobat kunyit Ini adalah hasil akhir makeup looknya What do you think? Ini gue pake produk yang sangat friendly untuk pemula dan totalnya segini Di atas 6 jam ini akan masih bagus menurut gue Dan tolong kalian bantu dengan tips gue yang ada di atas ini Untuk bikin makeup lebih tahan lama Nanti akan gue bikin versi terbarunya Insya Allah Honestly this makeup look turns out better than I expected Ini lebih bagus dari Yang gue antisipasi Gue pikir akan Amburadur Karena ini mood gue udah gak enak banget sebenernya hari ini Tapi ternyata Ya it's fine It's okay Semangat yang lagi belajar makeup Wherever you are in your makeup journey Ingat 90% Dari penampilan itu Yang menjual adalah Kepercayaan diri kalian Bukan tentang produk yang lo pake Bukan tentang skill lo Bukan tentang cara lo bikin alis Bentuk alis Lipstick lo apa No Semuanya itu tentang kepercayaan diri kalian Sekali lagi Tidak semua step ini perlu kalian ikutin Kalau kalian ngerasa Aduh ya ampun kebanyakan deh kayaknya pake eyeshadow Aduh kayaknya aku gak pede deh pake eyeshadow kak Nah kalau kalian ngerasa kayak gitu Feel free to cut it out Bahkan bagian alis pun Kalau kalian gak pede pake alis Feel free to cut it out Jangan ngerasa kalian harus terpaksa pake semua stepnya You don't have to If you don't need it You don't have to If you don't want to Lakukan senyaman kalian Ya kalau kalian memang nyamannya cuma pake lipstick You do you boo Terserah orang mau bilang apa Lo mau pake lipstick ungu Lo mau pake lipstick hitam Tapi kalau lo nya confident Tapi kalau lo nya percaya diri It's gonna look good Lo gak peduli mau lo pake lipstick harganya 13 ribuan If you feel confident in your looks It's gonna look great Trust me Semangat buat yang masih belajar Sampai ketemu di 2021 See you on the next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati